Masih-masih memperbaiki diri, membenahi diri. Shadaralun, Tengku Haji Muhammad Yusuf Ah Wahab atau yang akrab di Sapa Tusub, terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh atau Huda dalam musyawarah besar ketiga organisasi tersebut pada Minggu 25 November 2018. Pimpinan Dayah Babu Salam Al-Aziziyah Jenib Biren ini akan menakodai Huda selama lima tahun ke depan, menggantikan Tengku Hasanul Basri Hage atau Abu Mudi yang sudah berakhir masa jabatannya. Kita membiarkan saja dinamika yang sedang berjalan dengan sendirinya. Artinya Huda tidak mengambil sebuah sikap berkesebelasan kemana, itu tidak tetap netral, itu persoalan pribadi. Karena saya lihat Huda sampai saat ini belum saatnya untuk menjadi kesebelasan-kesebelasan. Tidak ada kesepakatan resmi. Artinya memberikan kebebasan? Artinya begini, memberikan kebebasan juga tidak. Artinya berjalan dengan sendirinya, sampai sekarang saya belum melihat ada sebuah kesepakatan-kesepakatan. Mungkin berjalan sepakat kebetulan, itu boleh jadi ya, tapi bukan hasil sebuah kesepakatan. Artinya tidak mempersalahkan hingga misalnya ada sebuah daya mendukung nomor suki, nomor satu daya pulang, atau tidak, tidak dipersalahkan? Siapa yang tidak mempersalahkan? Huda. Huda tidak mempersalahkan itu. Belum mempermasalahkan. Kenapa kita harus salahkan mereka, sementara kita tidak memberi sebuah arahan ke mereka? Kenapa kemudian sudah tidak mengambil sikap resmi atau pengarahan berkait pemilihan? Mungkin belum saatnya. Sampai saat ini belum saatnya. Tetapi itu menyadari bahwa ada pertolongan-pertolongan daya yang berafiliasi politik dalam? Kita tahu itu. Karena kita begini, karena latar, artinya tidak ada yang melatar belakangi yang membuat saat ini kita berkesebelasan. Selanjutnya itu soal isu yang sedang viral. Soal penghidup sakit jiwa boleh memilih. Dari segi hukum, kemarin sudah diputuskan oleh KPU bahwa KPU akan menyadari kembali penyandang sakit jiwa, nanti jika memang direkomendasi akan bisa memilih. Nah, dari segi agama, mungkin kita ingin tahu bagaimana pandangan ulama terkait keputusan KPU ini. Apakah memang orang sakit jiwa boleh direkomendasi untuk memilih mimpin? begini ya, kalau namanya kita orang yang tetap mengacu kepada rumusan agama, itu tetap semua urusan itu diserahkan pada yang punya kapasitas dan layak. kita melihat dalam pemilihan pemimpin ini bukanlah sebenarnya hal yang gampang. tidak semua orang yang mampu. Tetapi, kalau yang apa itu tadi? disabilitas? memilih, apakah itu mereka layak untuk memilih? karena kehancuran itu terjadi apabila diserahkan sesuatu urusan pada yang tidak punya kapasitas. Itu akibatnya tidak baik. Mungkin memberi hak kepada mereka baik, tetapi sebuah kebaikan dan kebenaran itu tidak diukur hanya dalam satu sisi. Pertama, sisi ya, hak mereka iya, tetapi akibatnya apa? Sesuatu yang baik, tapi akibat tidak baik, itu juga tidak baik. niat yang baik juga tidak akan menjadi baik apabila caranya tidak baik. Secara representatif, kita tidak merekomendasi saling dan kerajaan pemimpin ini. Ini saya pribadi dulu, bukan atas nama huda. Ilmu kita dan rasionalitas kita pun tidak mendukung ke sana. Karena menyerahkan urusan pada yang tidak punya kapasitas. karena pilihan itu adalah hasil daripada sebuah pertimbangan. Pertimbangan adalah dari pemikiran yang masih normal. Sekalipun nanti mendapat rekomendasi dokter bagi si desib disabilitas kirah hitam. Misalnya, dikatakan dokter, dia boleh beri, tapi secara status dia memang penyandang disabilitas kirah hitam. Kalau memang dia sudah punya status, punya sebuah pertimbangan untuk memilih, kalau kata ahlinya, boleh, kenapa tidak? Kita tidak mengatakan ini apa, apa kata orang boleh atau kata tidak. Yang intinya, rumusnya, dia punya kapasitas untuk memilih, tidak. Layak untuk memilih, tidak. Karena yang dipilih harus layak untuk dipilih, yang memilih juga harus layak untuk memilih. Itu pesan agama kita. Kalau dipandang dari sisi agama, penyandang kebelakangan mental ke dalam pandangan agama? Dalam hal? Agama. Posisi penyandang disabilitas berkaitan dengan pilih-memilih. statusnya, statusnya orang yang sakit jiwa, berbuan jiwa, itu dipandang dalam agama seperti apa? Mungkin dia diringankan. Ya, orang yang sakit jiwa itu banyak hal yang diringankan. Bukan dikasih tugas. Sholat pun, ibadah pun, ada kesalahan-kesalahan pada yang normal, dia menjadi tidak bersalah. Artinya itu juga sepakat. Berarti dalam urusan pemilihan pemimpin juga, tidak. berbahagia. Kalau Islam tetap mengacu dalam memilih itu, tetap harus orang yang layak memilih. Malah tidak semua bisa layak untuk memilih. Itu berakibat tidak terpilihnya orang-orang yang layak. secara kesimpulan, pandangan itu tentang hak suara bagi gangguan jiwa atau tidak? Berarti setuju tidak tidak mendapatkan? Setuju, tidak setuju, itu kami tidak ada pengaruhnya. Ketidaksetujuan kita. cuma kita hanya distribusi sebuah pemikiran dan pertimbangan. Kalau bisa diadopsi, Alhamdulillah. Tidak bisa, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Semestinya, sesuatu yang semestinya ada dan itu harus kita lakukan. karena arus kekuatan huda sangat terkait dengan kekuatan setiap personal-personal itu. Dan persoalan kesejahteraan itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat urgen. Artinya, kelemahan di finansial akan melemahkan di siang lain. Artinya, kalau kehidupan ini lemah, kebutuhan hidup ini terkendala, juga akan terkendala di dalam misi-misi kebaikan. Nah, itu hal yang penting sebenarnya. Dan itu bagian dari, kalau istilah dalam keilmuan Islam itu, itu bagian dari Farduk Ifaya. Kalau tidak tertangani dengan baik, semua jadi berdosa. Peran-peranamannya itu, kalau kita lihat sejarah, ini mungkin sudah sangat sudah makan asam garam. Dalam khususnya dunia politik. Kita lihat dari dulu, banyak sekali keberan-keberan-keberan muda, keberan-keberan yang terjun dengan dunia politik, berdampingan. Nah, untuk ke depan ini, apakah kita tetap akan memperkuat bergainin politik di daya seperti apa? Begini ya, kita kan begini, pergerakan kita pertama, Amar Ma'ruf Nahimungkar. kita ingin tegaknya keadilan, hancurnya kezaliman. Dimanapun nilai-nilai keadilan, kita harus tetap memperjuangkan. Artinya, bagaimana memperbaiki semua aspek kehidupan, termasuk politik itu sendiri, menjadi kekuatan yang menjadi kebaikan dan kemaslahan umat. maka perlu itu menjadi salah satu sasaran dakwah kita. Berarti misalnya ada orang daya atau kutub-kutub daya yang ke depan ini menjalankan diri sebagai mutalik, berarti kita mendukung. Itu tidak mutlak. Artinya, karena persoalan ini ada persoalan pribadi masing-masing. Ada persoalan terkait dengan misi perbaikan. Kalau mereka punya kapasitas untuk sebuah perbaikan, kenapa tidak? Tidak mesti orang kita saja. Siapapun ya. Kita netral saja, tidak ada kesebelasan dan kelompok. Agama ini hadir untuk semuanya. Ini kan sesuai dengan kehadiran Rasulullah Rahmatul Al-Alamin. Artinya, huda ini tidak hadir menjadi sebuah kesebelasan bagi yang lain. Tetapi, membantu yang lain dalam aspek perbaikan dan kemaslahatan. Itu saja rumusnya. Kalau secara umum, program strategisnya bagaimana huda ini menjadi sebuah arus memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan umat demi kemaslahatan mereka dari semua aspek. Karena begini, ini kan persoalan huda adalah lembaga pendidikan yang komit dengan apa yang diperintahkan oleh agama, apa yang diperintahkan oleh Allah. maka itu yang kita lanjutkan sebatas kemampuan kita yang ada. Dan persoalan itu mencakup semua aspek kehidupan dalam bentuk perbaikan. Pertama sekali dalam Mubus ini juga kita sudah merubah bentuk format struktural huda di mana para orang tua seperti Abu Mudi itu berada di syuria. mereka bukan di level eksekutif yang pekerja. Kami ini hanya mengemban amanah dari guru-guru kami untuk menjadi pelaksana harian. Itu pertama terjadi perubahan pertama. Di format struktur huda ada berubah dari masa lalu. Yang kedua hal yang terpenting kita mengkonsolidasikan dulu di internal sesuai dengan format yang ada. Pertama di jajaran internal pengurus besar dulu pusat di di provinsi. Kemudian juga kita akan berencana melanjutkan juga untuk konsolidasi sampai ke bawah sampai ke wilayah kebupatan kota. Sekarang kesolidan huda sendiri dari di pusat ini di atas hingga ke kabupaten kota dengan mubus kemarin seperti apa? Dengan mubus kemarin mungkin timbul kesepakatan-kesepakatan baru terjadi penyegaran-penyegaran baru untuk ke depan bagaimana kelemahan-kelemahan masa lalu itu kita sempurnakan. Baik di dalam konsolidasi dan sinergis di dalam bekerja pelaksanaan program-programnya. Itu mudah sendiri baik di pusatnya NC di provinsi dan di kota-kota ada terjadi kering-kering pecah atau seperti apa? Itu tidak ada karena kita tetap menganut konsep agama artinya ini tidak ada kepentingan pribadi di situ hanya semuanya untuk kemaslahan umat maka tidak ada hal yang bisa membuat kita pecah di situ tidak ada sesuatu yang terjadi semacam persaingan-persaingan yang membuat pecah itu tidak ada mudah-mudahan ke depan kekompakan ini artinya tidak terjadi perbedaan-perbedaan cuma hal yang penting bagaimana untuk lebih aktif dan proaktif itu jadi persoalan yang perlu kita fokus ke depan dari Bandar Aceh Hari Mahardika Serambi On TV